Gotong Royong sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa mengharapi balan. Tanpa disadari, Gotong Royong sudah mengendarah daging bahkan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Begitu pula dalam pelaksanaan TMMD regular perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang, warga dan satgas pekerja sama dengan sukarela untuk memujudkan kembangan desa setengah ujaya. Solidaritas TNI bersama komponen dan elemen masyarakat harus terpatri bersama guna memperkokoh persatuan dan kesatuan. Hal ini tercermin dalam program TMMD regular perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Suka duka yang sama-sama dirasakan dan dipikul oleh masyarakat dan anggota satgas dalam pelaksanaan sasaran fisik TMMD regular perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang di desa setengah ujaya. Dalam pelaksanaan TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, kerjasama yang baik harus dilakukan. Karena dengan kekompakan, gotong royong, dan toleransi yang baik, maka pekerjaan akan lebih mudah terselesaikan dengan cepat. Dengan semangat pantang menyerah, anggota satgas TMMD rektas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang dan warga bergotong royong membangun jalan rabat beton secara manual di dusun Bukit Sangge, desa setengah ujaya kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Secara terpisah, dan satgas TMMD rektas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Conroe di Wibowo SSOS Mhan juga menegaskan bahwa dengan semangat gotong royong, warga dan tim satgas TMMD rektas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang, proses manual pembangunan jalan tidak menghalangi untuk segera menuntaskan pekerjaan ini. Bagi warga desa Setengah Ujaya, semangat gotong royong telah menjadi budaya kehidupan sehari-harinya, sehingga waktu pengerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan masyarakat dapat menikmati manfaatnya. TMMD ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Tim Liputan melaporkan